Intro Yeay musim liburan udah dateng lagi nih Tapi sayangnya liburan kali ini itu bertempatan sama cuaca yang lagi gak bersahabat Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang gerimis tapi cuacanya panas Nah tapi walaupun musim hujan seperti ini, rencana liburan aku gak boleh batal Karena kalau liburan gak kemana-mana bisa bikin pusing gak sih? Nah berikut ada tipsnya nih buat kamu yang mau liburan tapi lagi di musim hujan seperti ini Mau masuki musim hujan kayak gini, jangan sampai lupa buat minum vitamin Untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tubuhnya tetap fit Dan yang ini nih, minuman-minuman dingin ditinggalin dulu ya Walaupun destinasi wisata yang mau aku tuju itu disana cuacanya sih mendung-mendung aja Tapi kalau kata pepatah sih sedia payung sebelum hujan Nah mendingan aku jaga-jaga nih buat bawa jas hujan, bawa payung dan juga sendal supaya sepatunya nanti gak basah Selain itu bawa bajunya juga disesuaikan sama cuacanya Karena sekarang lagi musim hujan jadi aku bawanya jaket tebel, ini ada penutup kepalanya Terus juga bawa sweater-sweeter Satu-sweeter 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 Seru Nah setelah itu pilihlah tempat yang memang sesuai Kalau lagi musim hujan kayak gini sih, kayaknya kurang cocok ya buat berpergian ke gunung, ke pantai Atau aktivitas yang ada di luar ruangan lainnya Nah makanya yang bisa menjadi salah satu alternatif yaitu pilihlah tempat yang seru yang ada di dalam ruangan kayak main trampoling ini. Seru banget. Wujat lagi ah. Terakhir salah satu alternatif berwisata di musim hujan adalah berwisata kuliner. Karena saat berwisata kuliner kita bisa pilih tempatnya di dalam ruangan, makanannya juga bisa pilih yang kuah-kuah yang anget-anget. Contohnya seperti bakso, seperti mie ayam, soto mie, atau tomiam soup seperti ini. Minumannya juga bisa pilih seperti jahe juga enak kan bisa juga untuk menghangatkan badan. Gimana kalau kayak gini udah gak takut kan buat liburan di musim hujan? Alisha Mediana Vicky Muhammad melaporkan untuk net. Sub indo by broth3rmax